Dan bersama roh, inilah Injil suci menurut Santo Markus dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati Menampakan diri kepada kesebelas murid dan berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh Sesudah berbicara demikian kepada mereka Terangkatlah Tuhan Yesus ke surga Lalu duduk di sebelah kanan Allah Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Terima kasih Saudari saudara terkasih Siapa yang menyesal ikut Tuhan Yesus Oh enggak ada Menyesal Kenapa Anda tidak menyesal ikut Tuhan Yesus Pertanyaannya susah ya Pagi-pagi suruh mikir Bapak Ibu gampang saja saya tidak menyesal ikut Tuhan Yesus Karena apa Hanya Tuhan Yesus Yang melegitimasi Menghalalkan Untuk saya bisa jalan-jalan Kan pesannya sebelum dia terangkat ke surga Pergilah ke seluruh dunia Itu melegitimasi kita untuk Yang punya hobi traveling Yang punya hobi jalan-jalan Itu sah-sah saja Kalau nanti saya enggak ada di sini Kemana Ramo Bekti Lagi mewartakan Injil Tuhan Padahal juga lagi kemana-mana Tapi itu yang menarik Sehingga membuat saya sendiri tidak menyesal Kita membayang-bayangkan Pesannya Yesus jelas ya Warisan amanatnya ini jelas Pergilah ke seluruh dunia Wartakanlah Injil kepada segala makhluk Kita membayangkan Kalau sebelas rasul itu Itu semuanya orangnya mageran Males gerak Ketika Yesus ada pesan ini Para murid kalau yang males Yang enakan di rumah saja Ini juga pasti tunjuk-tunjukkan Eh Petrus Lu saja yang pergi Saya di rumah saja Eh enggak Markus Kamu saja deh Kamu kan senang jalan-jalan Ah enggak saya mau di rumah saja Bayangkan kalau para rasul Sebelas itu Itu semuanya enggak mau pergi Mungkin juga Di tempat kita Di seluruh dunia enggak ada ini Ya komunitas-komunitas Kekristenan Paroki-paroki Gereja-gereja Murid-murid Tuhan Mungkin enggak ada Saya selalu membayangkan Dulu pendamping rohani saya Romo Kulman SJ Itu usia 16 tahun Berangkat dari Belanda Ke Indonesia Naik kapal Tiga minggu 16 tahun Itu kan luar biasa Bagaimana dia Masa mudanya berani Pergi ke Indonesia Walaupun pada akhirnya Jika dia lebih bahagia di Indonesia Karena seumur hidupnya Selama sepanjang hidupnya Itu banyakan di Indonesia Tapi keberanian itu Yang menarik buat saya Mengikuti teladan ini Pergilah ke seluruh dunia Wartakanlah Injil Saudari-saudara Kita juga diajak untuk itu Kalau kita mageran Kalau kita juga Mengungkung diri kita sendiri Kita enggak akan bisa Mendapatkan sesuatu Kita enggak punya Bayangkan saja Kalau kita yang Mempersempit diri Kita yang enggak pernah Saya enggak mau Merendahkan atau bagaimana Tapi kalau kita yang Mengungkung diri Yang Merapatkan diri Seperti Katak dalam tempurung Begitu ya Itu juga Akhirnya perspektif Perspektif Pengalamannya Pengalamannya Jaringan Relasinya dengan banyak orang Juga kan jadi sempit Yesus enggak mau demikian Pergi Ke seluruh dunia Artinya apa? Kita mau Membuka diri Kita mau Memperluas Perspektif diri kita Kalau kebalikannya Kalau menyempit Ya justru malah Enggak ada apa-apa Kalau Bukannya terbuka Tapi malah Egosentris Itu juga Enggak ada Pengalaman Apapun Yaudah Berputat dengan dirinya Sendiri saja Maka kata Pergi ini Menjadi penting Mewartakan Injil Mewartakan Kabar Sukacitalah Mewartakan Sesuatu yang Baik Kepada Segala Makhluk Maka Biasanya kan kita juga Dilemanya Godaannya Kan begitu ya Ini Saya mau Ambil Mau melakukan ini Mau berbuat sesuatu yang baik Atau saya Yaudah lah Biarin aja Itu kadang-kadang Ya godaannya Tawar-menawarnya Disitu Maka Ini Harus kita Camkan Juga dalam diri kita Jangan Jadi yang Mageran Kalau diminta doa Ya saya Doa Itu kan Pergi Kita Bertindak Ya kalau diminta Sesuatu pelayanan ini Berangkat Itu pergi Sehingga kita Membuka diri Membuka perspektif Dan akhirnya Apa Saudari-saudara Terbukalah Ruang yang cukup besar Untuk Yang Ilahi itu Hadir Jadi bukan Hanya Sekedar Pengalaman Dunia ini Pengalaman Misalkan kita Jalan-jalan Kita pergi Kemana Oh kita Tahu sana Bertemu Dengan orang Ini Orang itu Bertemu Dengan Alam Tuhan Yang Ciptakan Luar biasa Tanda Tapi ketika Membuka diri Berarti ada Ruang lebih Untuk yang Ilahi Hadir Maka kalau Kita hari ini Merayakan Kenaikan Yesus Ke surga Itu Berarti kan Ada suatu Tempat Ada suatu Ruang Yang diberikan Secara istimewa Buat kita Semua Dimana Yesus itu Juga mau Hadir disitu Ini menjadi Kekuatan Sedari-sedari Dan ini menjadi Warisan iman Ini menjadi Amanat terakhir Sebelum Yesus Naik ke surga Dan Kalau kita Pergi Tidak dibiarkan Begitu Saja Kalau kita Pergi Itu dikasih Bekal Sama Tuhan Yesus Apa Bekalnya Jelas Sekali Mengusir Setan-setan Demi Namaku Mereka Akan Mengusir Setan-setan Demi Namaku Kita Ketemu Setan Aja Takut Ini Mengusir Setan-setan Berarti kan Ada Daya Kekuatan Yang Ilahi Yang Ada Ketika Kita Pergi Itu Tidak Dibiarkan Kosong Gitu Ada Kekuatannya Bahkan Mengusir Setan-setan Bukan Hanya Itu Mereka Akan Berbicara Dalam Bahasa Bahasa Yang Baru 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 Mereka Sekarang Kelihatan Banget Perkembangan Dunia Ini Ada Bahasa Komunikasi Baru Ada Media Baru Yang Selalu Ada Di Sekitar Kita Maka Ini Menjadi Sarana Mewartakan Kita Ada Bahasa Bahasa Baru Selain Itu Apa Mereka Akan Memegang Ular Dan Sekalipun Minum Racun Maut Mereka Tidak Akan Mendapat Celaka Ini Juga Kita Kadang-kadang Agak Sliwer Ketika Menentukan Yang mana Racun Yang mana Enggak Kadangkan Racun Itu Enggak Kelihatan Nah Itu Juga Bagaimana Kita Punya Kepekaan Itu Atau Paling Tidak Kalau Kita Pun Terkena Toksik Terkena Racun Itu Kita Masih Bisa Kuat Itu Bekalnya Dan Yang Terakhir Berkat Tuhan Juga Mengalir Dalam Hidup Kita Mereka Akan Meletakkan Tangannya Atas Orang Sakit Dan Orang Itu Akan Sembuh Ini Membawa Harapan Membawa Kegembiraan Membawa Sukacita Sehingga Bisa Memulihkan Bahasanya Memulihkan Dunia Ini Memulihkan Setiap Pribadi Yang Berjumpa Dengan Kita Maka Sedari Sedara Pesannya Jelas Dalam Kenaikan Yesus Kesurga Ini Kita Diutus Untuk Pergi Mewartakan Kabar Sukacita Kepada Segala Makhluk Tapi Tidak Hanya Pergi Dibiarkan Begitu Saja Dikasih Bekal Dikasih Kekuatan Sehingga Kita Sama-sama Punya Daya Punya Ruang Yang Terbuka Untuk Yesus Yang Istimewa Itu Juga Kita Tempatkan Di Dalam Hati Kita Semoga Peristiwa Kenaikan Yesus Kesurga Juga Memperkuat Kita Untuk Senantiasa Mewartakan Kasihnya Seperti Para Rasul Yang Diteguhkan Yang Disegarkan Yang Dikobarkan Semangatnya Mewartakan Kabar Injil Tuhan Kita Bersyukur Atas Sabda Tuhan Hari Ini Maka Bersama-sama Kita Berdiri Kita Bersama Tuhan Bersama Tuhan